oke semuanya pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasang taruhan sepak bola pada aplikasi 1xbet oke kita kembali ke layar awal disini kita bisa lihat aplikasinya 1xbet kita buka ya dikarenakan saya sudah login maka otomatis akun saya akan masuk dan langsung saja kita kita klik populer disini kita bisa lihat eventnya sedang berlangsung seperti Senegal melawan Belanda dan skor masih berjalan kosong-kosong ini pertandingan sudah berakhir Inggris melawan Iran kita klik menu kita klik olahraga kita atur waktunya di pojokan dengan kanan atas event yang tersedia dalam waktu 24 jam kedepan kita lihat kita klik sepak bola Hai ini adalah event-eventnya kita klik event yang mau kita pasang klik Viva World Cup jadi disini dalam waktu 24 jam kedepan ada empat event untuk peluang dunia kita klik saja langsung dikarenakan disini saya suka sekali memasang over 1,5 jadi langsung saja kita ke total klik over 1,5 klik kita tambahkan jika teman-teman sekarang ingin memasang jenis stereo yang lain bisa kita lihat sendiri di aplikasi M1 maksudnya ini adalah untuk Amerika menang M2 maksudnya untuk Wallace menang dan X atau draw itu kedua tim bermain seimbang double change 1x atau Amerika menang atau draw jika Amerika draw maka kita masih bisa menang sedangkan 1-2 adalah siapa punya menang dalam artian kata disini jika hasil pertandingan tersebut draw maka taruhan kita akan kalah sedangkan 2x disini adalah Wallace menang atau draw ini kedua tim mencetak skor outnya 1,99 dan ini over under pasangan yang paling saya sukai over 1,5 dan ini over under Asia total 1 maksudnya total untuk Amerika over setengah untuk Amerika outnya 1,35 handikap ini untuk move forward dan nahan bisa kita lihat pasaran nya lek lekkan Amerika atau setegaan itu outnya 1,72 oke next kita lihat pasaran lain sebenarnya masih banyak tolong pasar yang diberikan oleh bandar seperti ini apakah akan satu di brace apakah hat-trick pemenang sadangan mencetak skor dan masih banyak lagi oke sebenarnya kalau kalian mau masang taruhan tunggal disini bisa langsung masang kita tapi jika teman-teman mau dibuatkan parlay kita kembali ke menu event kita klik event selanjutnya ini sebagai contoh saja kita lihat biar teman-teman lebih mudah paham kita bercanda mudah disini saya mengambil over 2,3 per 4 untuk pertandingan Argentina melawan arah Saudi dan begitu seterusnya untuk pertandingan Dermat dan Tunisia kita ambil over aja over 1,5 over 1,5 over 1,5 juga oke ini sebagai contoh contoh cara memasang taruhan bola oke jika sudah maka disini ada 4 tim yang akan kita pasang sebelumnya sebelum memasang kalian pastikan dulu saldo kalian terisi dengan cara kita kembali ke menu klik deposit oke disini banyak sekali metode pembayaran yang harus kita lakukan ya ada bank digital bank saya sarankan teman-teman memakai transfer otomatis dikarenakan disini sangat cepat gak sampai 5 menit udah masuk kalau mau menggunakan transfer bank otomatis sama seperti dana dan ovo kalau di transfer biasa itu biasanya agak lama sih baik tadi kembali ke taruhan kita klik kumpung taruhan disini jika kalian ingin bertaruh klik bertaruh yang warna hijau terus kalian masukkan jumlah taruhan yang ingin kalian pasang misalnya kan 50 ribu misalkan 50 ribu berarti total kemenangan jika menang semuanya itu adalah 269.350 rupiah oke jika kalian ingin menyimpannya klik aja dulu simpan slip taruhan atau kalian ingin membagikan dengan teman-teman kalian jadi kodenya adalah jkv38 klik ok teks otomatis disalin ke clipboard coba kita hapus kita hapus kan kosong jika kalian ingin masukkan taruhan klien yang tadi klik download slip taruhan kita ulangi di menu klik kupon taruhan klik di download slip taruhan di video saya juga sering menempatkan kode bill di video-video saya di youtube langsung aja tempel disini kodenya atau kalian ketik sendiri nanti otomatis kodenya keluar bill pertandingan akan keluar oke 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 mungkin cukup sekian dari saya penjelasan mengenai cara memasang bola di aplikasi 1xbet jika ada yang masih belum paham bisa chat atau hubungi saya di telegram yang masih penasaran dengan aplikasinya silahkan klik link saya letakkan di deskripsi oke cukup sekian penjelasan dari saya terima kasih terima kasih